selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati Levela sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terus 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 Sudah, oke baik, sarankan yang Sunan Muria tadi, ada yang mau jawab kan? Ada, ada yang mau jawab Sunan Muria? Bener Oke, cukup sarankan Pak Sunan Muria teman-teman, jadi Sunan Muria itu melakukan strateginya seperti ayah andanya dan juga sebagai gurunya Jadi Sunan Muria itu adalah anak dari Sunan Kani Joko teman-teman, jadi dia itu gak jauh dari ayahnya Dan sebagai Sunan Kani Joko, dia itu karena apa? Dia itu sebagai salah satu pendana dan pesenian Karena dia anak dari Sunan Kani Joko juga menyebarkan Islam dengan pesenian, akhirnya beliau Sunan Muria itu juga menyebarkan agama Isa itu juga menyebarkan pesenian dari teman-teman Karena dia gak jauh dari ayahnya sebagai seorang pesen lima tua yang terdekat Islam di Indonesia Dan akhirnya anaknya juga mempunyai identik dengan fashion yang mungkin Menyebarkan Islam dengan pesenian dan salat teman-teman Oke, baik teman-teman, ada yang mau menjajakan lagi tidak dengan materi atau pembelajaran pada pagi hari ini? Ada? Cukup Pak Mas Dimas mau tanya? Kalau Sunan Ampel itu gimana Pak? Sunan Ampel, ada yang mau menjajak gak? Kita membantu Mas Dimas Strategi apa sih yang digunakan Sunan Ampel itu? Ada gak? Ayo, ada yang bisa menjajak gak? Strategi Ampel digunakan Sunan Ampel Mas Andi? Mas Andi? Gimana Pak? Strategi Ampel digunakan Sunan Ampel Demi kejaran Pak Apa? Temu kejaran Segian lagi Metode ya Metode Ada apa ya Pak? Ya Pak Apa? Metode kebaruan dan pendekatan interlektual Benar banget teman-teman, jadi sembilan palisomo ini salah satunya senang apel itu menyebarkan agama islam itu tidak melalui budaya ya Jadi melalui intelektual atau pembaruan Oke bisa kasus bahwa ini, karena itu berbeda dengan beberapa palisomo yang lainnya Karena palisomo yang beberapa itu menyebarkan islam itu melalui budaya Budaya, ras, pedagaya dan sebagainya Tapi kalau sudah nampel ini menyebarkan islam itu melalui intelektual, terus pembaruan-pembaruan yang ada di Terusnya Indonesia tersebut ini akan menjadi bangsa yang baik, bangsa yang benar dan bangsa yang sesuai sariah agama islam Oke, jadi dalam hari ini ini saya cukupkan, jadi kesimpulannya adalah Biar saya katakan tadi bahwa saya islam masuk di Indonesia itu bukan karena satu dua orang pokok agama Tapi juga beberapa ulama, tokoh dan banyak beberapa orang yang menyebarkan islam di Indonesia Dan memberikan karya-karya yang populer dan memberikan secara-cara sampai berkembangkan sahabat dan masalah hari ini teman-teman Jadi kita sebagai mahasiswa yang kritis dan mempunyai prinsip cita-cita yang baik Kita harus teruskan cita-cita oleh para ulama itu Sebagai mitah pendidik ada masalah, kita harus membelajari islam sebaiknya daripada islam yang lainnya teman-teman Dalam pembelajaran pada bagian hari ini, semoga teman-teman bisa mampu menangkap dan Bapak ajarkan Dan mampu memberikan pengembangan kepada teman-teman yang lainnya atau mungkin siswa kita dan lainnya teman-teman Dan Bapak hari ini akan saya akhiri pembelajaran hari ini Sebelum Bapak akhiri, saya Bapak akan membaca doa Bapak membaca bersama-sama ya teman-teman Oke baik, sebelum membaca doa Sebelum mengakhiri, baik Jangan duduknya di dalamnya, kita bisa merangkannya lagi Jadi banyak-banyak duduknya, Pak Sandi Kembali ke tempat yang asal Oke, kita tutup dengan kamar atur masjid bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sekarang aja Jangan lupa masuk lagi di Hancar Kederaan yang lainnya Terima kasih